Pemotor berinisial A menerobos dan melindas bakanan saat acara tahlilan berlangsung. Menurut pengakuan warga sekitar, setelah kejadian itu pemotor sempat menjadi sasaran amukan warga. Pria itu menerobos acara tahlilan 40 harian menantu Ketua RW10, Kelurahan Cilandak Barat, Abdullah Haris. Acara yang dikelar di jalanan ini sebelumnya sudah ditutup dengan menggunakan sepeda motor. Salah seorang warga bernama Leha menyebut pemotor yang menerobos tahlilan itu sempat diamuk warga. Ia mengatakan pemotor yang dikroyok itu merupakan tetangganya di mana posisi rumah bersebelahan. Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua RW, Abdul Haris. Dirinya menyebutkan warga yang geram beramai-ramai menghakimi pemotor yang menerobos jemaah. Akibatnya pemotor babak belur sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyebut pria yang merupakan mahasiswa ini diketahui dalam pengaruh alkohol. Sementara itu kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan damai.